Pemisah maskapai penerbangan disarankan untuk membuka jalur baru sebagai antisipasi atas penutupan tutup penerbangan ke Arab Saudi. Ya, itu terjadi seiring kebijakan penangkuhan sementara kunjungan umroh akibat kekhawatiran akan penyebaran virus corona. Menteri Perhubungan Budi Karyasumadi mengakui tak menyangka Arab Saudi akan menghentikan layanan umroh terkait wabah virus corona secara tegas dalam satu hari. Budi mengatakan keputusan larangan umroh memang pahit dan membuatnya prihatin. Namun masyarakat harus tetap memahami apa yang dilakukan pemerintah Arab Saudi. Kena tademikian, ia menyarankan pihak maskapai penerbangan membuka jalur baru sebagai antisipasi atas penundaan penerbangan umroh ke Arab Saudi. Termasuk dengan penerbangan ketujuan lain seperti Australia, Asia Barat, India, Pakistan, dan Bangladesh. Kita tetap ingin mengajukan pil kepada pemerintah Arab Saudi agar umroh untuk Indonesia itu tetap dibuka ruangnya. Jadi itu jalan pertama yang sedang dilakukan oleh Ibu Menteri. Yang kedua, kita akan konsolidasi. Saya akan ajak berapat kepada teman-teman airline. Ya tentunya kita akan memberikan jalan dengan penerbangan ketujuan-tujuan yang lain. Seperti ke Australia, Asia Barat ya.